Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube Satya Irada Akhirnya video ini, video yang aku tunggu-tunggu itu akhirnya bisa up juga di channel youtube aku Tapi sebelumnya aku mau disclaimer sedikit Kalau segala sesuatu yang aku bahas disini berdasarkan beberapa literatur yang aku baca dan aku lihat Untuk link-linknya aku bakal cantumin di description box di bawah Jadi kalian cek aja description box di bawah Dan ya langsung aja ke videonya Sunscreen itu kan adalah salah satu step yang ada dalam basic skincare kita kan Basic skincare itu kan sebenarnya ada tiga Ada cleanse, moisturize, dan juga protection Nah cuma protection ini emang kebanyakan keskip gitu sama sebagian orang Even itu aku, aku tuh pernah punya pengalaman ketika aku pake sunscreen Wajah aku tuh gak tau kenapa jadi kayak lebih kusam, terus gampang banget berminyak Tipe kulit aku tuh kombinasi Terus aku tuh kayak kurang juga pengetahuan aku tentang seberapa penting si sunscreen itu sendiri Nah kalau sunscreen itu sebenarnya ada tiga fungsi utama Yang mana fungsi pertama itu melindungi kita dari radiasi, terus mengurangi resiko kita terkena kanker kulit Dan juga menghambat atau mengurangi proses penuhan dini Terus beberapa penelitian yang aku baca itu juga kebanyakan orang yang kena kanker kulit itu dikarenakan Mereka tuh terlalu sering atau terlalu banyak terpapar cahaya matahari Jadi mereka tuh punya resiko lebih besar untuk terkena kanker kulit Apalagi kalau mereka gak memproteksi kulit wajah mereka ya kan Radiasi ultraviolet atau cahaya matahari ini kan ada dua jenis ya yang paling familiar di kita Yang pertama itu ada UVA dan juga UVB Bedanya apa sih? Gampangnya gini, kalau UVA itu aging Jadi dia dampaknya itu kayak lebih ke proses penuhan dini kita Munculnya wrinkles atau garis-garis halus di wajah kita Terus dia tuh bisa juga merusak tekstur kulit kita Dan yang paling parah itu bisa mengakibatkan kita tuh terkena kanker kulit Jadi dia tuh kerusakan, efek kerusakannya itu kayak jangka panjang gitu loh Berbeda dengan UVB, UVB burn Jadi efeknya itu sunburn, kayak misalnya nih kalau kita ke pantai ya Nah kadang kalau pulang itu pas kita bilas nih wajah kita kayak merah banget Terus pas pulang itu gak lama wajah kita jadi gelap Atau bahkan yang berjilbab itu kayak bakal belang gitu kan Nah itu efek dari si UVB Dan efek terparahnya dari UVB maupun UVA ini sama juga mengarah bakal ke kanker kulit Jadi itu yang paling parah banget Nah itulah kenapa penting banget kalau kita itu harus pakai sunscreen Apalagi nih buat teman-teman yang punya kulit itu cenderung cerah Cenderung lebih putih Itu lebih rentan terhadap paparan cahaya matahari Tapi buat teman-teman yang punya kulit itu lebih tan atau kecoklatan gitu Jangan juga malah gak pakai sunscreen Karena basically semua warna kulit itu tetap harus dilindungi Tetap harus diproteksi Karena kayak gini loh logikanya Kita udah skincare rutin pagi dan malam yang berlapis-lapis Tapi kalau pada akhirnya di skincare pagi siangnya kita nih gak dilapisin protection gitu kan Kayak sia-sia dan percuma jadinya Kayak sayang gitu loh skincare-nya ya kan gitu ceritanya Sekarang aku mau demoin ke kalian dulu Gimana cara pemakaian sunscreen Dan kali ini aku itu pakai sunscreen dari N-Pure Jadi ini adalah produk N-Pure Sika Beat The Sun Nah sunscreen ini tuh bagus banget Dan alhamdulillah hampir semua produk yang dikeluarkan sama brand lokal N-Pure ini tuh cocok di tipe kulit wajah aku yang kombinasi Tapi sebelum lanjut bahas tentang kandungannya apa aja Aku bakal demoin ke kalian cara pemakaiannya Kalian tinggal buka aja tutup di bagian bawahnya ini Terus kalian bisa lihat Ini tuh kayak pipetnya apa-apa ya namanya ya Ini bening dan ini kayak solid banget Kayak elegan banget Nah ini aku contohin di tangan dulu Nah untuk teksturnya sendiri Dia itu teksturnya gampang banget di blend atau easy to blend Terus dia itu karena water base jadi cepet banget ngeresapnya Gak ada white cast sama sekali Nah ini untuk contoh pemakaian di wajah aku Terus aku juga mengingatin ke kalian Kalau pemakaian sunscreen itu disarankan 30 menit sebelum kita beraktifitas Mau indoor maupun outdoor Nah yang aku suka dari produk N-Pure yang Sika Beat The Sun ini Karena dia itu terbuat dari 100% Sika Leaf Water Yang mana itu adalah Centella Asiatica Water Kita tau kan kalau Centella Asiatica itu fungsinya bagus banget untuk melembabkan dan menenangkan kulit kita dari cahaya matahari Terus dia juga mengandung Camomelia Extract, Chrysanthemum Extract, Camellia Leaf Extract Yang kayak akan antioksidan dan anti-inflammasi Dan dia itu bisa memberikan efek hydrating di kulit kita Setelah kalian aplikasiin sunscreen ini Kalian bisa tunggu 30 menit Setelah itu kalian bisa beraktifitas seperti biasanya Nah semisal kalian bisa olahraga di luar Kayak sekarang ini kan lagi pandemi ya Jadi kalau bisa sih mulai menerapkan pelah hidup sehat Dan buat kalian yang sudah menerapkan itu dari sebelum pandemi Kalian keren banget Nah tapi buat teman-teman yang pada WFH Atau ya karena pandemi jadi nggak kemana-mana Cuma di rumah ataupun bahkan di kamar kosan aja Kalian jangan sampai ngeskip nih sunscreen Bahkan kalau misalkan kalian lagi di luar Terus langitnya itu mendung Kalian tetap harus pakai sunscreen Karena apa sekitar 80% radiasi tuh masih tetap bisa sampai gitu loh ke bumi Dan buat teman-teman nih yang penasaran Kapan aja sih harus pakai sunscreen Sebenernya sunscreen tuh harus dipakai setiap hari ya guys Even kalian tuh lagi berkegiatan outdoor maupun indoor Terus siapa aja sih yang harus pakai sunscreen Menurut aku semua wajib pakai sunscreen Walaupun kalian itu laki-laki Kalian tetap harus pakai sunscreen Karena menurut aku laki-laki kan paling sering tuh berkegiatan di luar ruangan Nah kalian nggak pengen kan tua lebih cepet gitu kan Jadi mending kalian antisipasi pakai sunscreen Nah untuk tipe kulitku yang kombinasi Dan agak lumayan sering berjeraut juga sih Jadi masih masuk lah ya acne prone Aku tuh lebih cocok sama produk yang water-based Sunscreen yang water-based Dan dia itu less oil, less alkohol, less paraben Dan juga less fragrance Nah makanya kenapa aku cocok banget nih sama produknya N-Pure ini Karena selain produk ini tuh sudah bipom, halal Terus dia udah dermatologically tested Dia juga paraben free, SLS free, mineral oil free, alkohol free, silicon free, EU allergen free, minimal ingredients, fragrance free, dan juga busi dan bumil friendly Dan hal lain yang bikin aku jatuh cinta sama ni sunscreen Karena dia tuh udah punya SPF yang cukup tinggi dan PA plus 4 kali Apa sih artinya SPF dan PA? Oke jadi kita bahas satu-satu dulu SPF itu sebenarnya sun protection factor Yang mana dia itu fungsinya untuk melindungi kita dari paparan sinar UVB Kita itu juga disarankan minimal pakai SPF 30 atau lebih Dan yang penting banget buat kita tahu Kalau besarnya SPF ini gak mempengaruhi besarnya perlindungan yang kita dapatkan Tapi dia itu kayak menjelaskan tentang berapa lama kita untuk melakukan reapply sunscreen Jadi satu SPF itu sama dengan 10 menit Nah ini kan SPFnya itu ada 50 SPF jadi 50 dikali 100 menit Berarti kan 500 menit itu setara dengan 8 jam 20 menit Berarti selama itu juga sunscreen ini akan bekerja maksimal untuk memproteksi kulit kita dari paparan sinar matahari Setelah 8 jam 20 menit itu maka disarankan kita untuk reapply sunscreen tersebut Karena dia kan jam kerjanya udah habis ya bun ya Jadi jangan diajak kerja rodi nih sunscreen Jadi perhitungan ini tuh bisa kalian pakai untuk sunscreen-sunscreen yang kalian pakai Misalnya kalian pakai sunscreen 30, 40, 45 Kalian bisa coba kalikan dan sunscreen itu butuh waktu berapa lama untuk kalian reapply PA itu adalah singkatan dari protection grade of UVA Yang kadar perlindungannya itu melindungi kita dari radiasi UVA Jadi berbeda sama SPF Sedangkan untuk tanda plus di samping PA ini Itu merupakan tingkatan perlindungan terhadap UVA Nah kalau N-Pure ini kan PA plusnya 4 kali Berarti tingkatan perlindungan terhadap UVA-nya itu sangat tinggi Dan ya mungkin itu aja sih yang bisa aku share ke teman-teman untuk saat ini Semoga nantinya aku bisa bahas lagi tentang sunscreen, mitos-mitos yang lain Dan kalau misalnya aku ada salah penyampaian atau salah kata atau typo Kalian bisa komen juga di bawah Kalian bisa koreksi aku juga karena biar kita sama-sama belajar Kalian juga bisa share pengalaman kalian Awal pertemuan kalian dengan sunscreen kalian itu gimana bisa komen di bawah Dan buat kalian yang interest sama produk ini Kalian bisa cek langsung ke official Instagramnya N-Pure Aku bakal cantumin di description box Dan untuk pembeliannya kalian bisa beli juga di beberapa marketplace Linknya juga bakal aku taruh di description box Jadi kalian tinggal klik aja langsung capcus beli produknya Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like video ini Buat kalian yang belum subscribe channel Youtube aku Jangan lupa subscribe channel Youtube aku Nyalain lonceng notifikasinya Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya